Bocah kecil ini kabur dari penjara, selokan sangat bau, bahkan ada belatungnya, dan ia memberanikan diri, ia terjun ke dalam air, dengan tubuh mungilnya, dia berenang perlahan ke kamar sebelah, tapi ia melihat sesuatu yang mengejutkan, ia mengeluarkan kepalanya, lalu ada teriakan seorang perempuan, kamar sebelahnya sama dengan kamar tempat dia dikunci, dan mengurung seorang tante, Tante itu hampir saja mati karena kaget, ia terus ke depan, dan ada seorang kakak berkacamata, perempuan itu melemparinya barang karena terkejut, kemudian memeluknya untuk meminta tolong, ia juga ditangkap setelah pingsan, sudah beberapa hari, ia berenang lagi ke depan, seorang perempuan dengan hiasan kuku, ekspresinya sangat datar, mungkin sudah terlalu lama dikurung, di depan sudah tidak bisa lanjut berenang lagi, parit bau diblokir oleh pagar besi, Ia berenang kembali ke kamar sendiri, apa yang ia lihat, semua ia katakan kepada kakaknya, kakak merasa sangat aneh, menyuruhnya untuk berenang ke sebelah kanan, meski sang adik enggan, tapi demi kabur, ia tetap terjun ke air, tapi demi kabur, ia tetap terjun ke air, ruang pertama sebelah kanan adalah seorang mahasiswa, Ia mengatakan dirinya kemarin ditangkap, kemudian kamar selanjutnya tidak ada orang, lalu bagaimana dengan kamar ketiga? Sang kakak bertanya, bocah itu terlihat sedikit ketakutan, mengatakan disana ada wanita gila, dia tampaknya sangat terstimulasi, sangat gila, bahkan berkata dia dan kakaknya akan mati, semuanya akan mati, pembunuh tiap jam 6 akan datang untuk membunuh, Kemudian mayat akan dilempar ke dalam parit, awalnya si bocah tidak percaya dengan apa yang dikatakan wanita gila itu, baru saja ingin pergi, ia kaget, tangan si korban penuh dengan rambut panjang, selanjutnya di sebelah kanan juga sudah diblokir dengan gerbang besi, demi membuktikan apa yang dikatakan wanita gila itu benar, mereka berdiri di dekan parit, dan pukul 6.20, air parit berubah menjadi warna merah, di dalam ada rambut, kuku dan juga baju yang telah hancur, Ini bukankah si perempuan dengan hiasan kuku? Ternyata apa yang dikatakan wanita gila itu benar, sang kakak panik, ia memeluk adiknya dan menangis, tapi menangis itu tiada guna, mereka berusaha tenang, dia menyimpulkan semua informasi, secara berurutan, satu orang akan dijatuhkan oleh pembunuh setiap hari, ia akan datang di hari ke-6 pukul 6 untuk bunuh, jadi agar tidak dibunuh, mereka harus segera mencari cara untuk kabur, Ia menyuruh adiknya pergi ke sebelah untuk mengambil semua barang yang bisa digunakan, si bocah menuruti kata kakaknya, orang di kamar lain juga bekerja sama agar bisa kabur, si bocah menjanjikan mereka, bila bisa kabur, pasti akan membawa mereka juga, hari itu, ia pergi lagi ke kamar lain untuk mengambil barang, tapi sudah hampir pukul 6, dia masih belum kembali, sang kakak mulai merasa ada yang tidak benar, ternyata si bocah ditahan oleh si tante, tante itu tahu hari ini adalah hari ia akan mati, dan ingin membawa si bocah itu mati bersamanya, perlahan pintu dibuka, terdengar suara gergaji, dan bayang seseorang mulai mendekati mereka, kemudian dari air muncul darah, sang kakak yang melihat hal itu, bercucuran air mata, ia menyuruh adiknya untuk pergi menghadapi bahaya, tapi siapa sangka, setelah itu, adiknya muncul dari parit tanpa adanya luka, sang kakak langsung memeluknya, ternyata si pembunuh juga berbicara tentang prinsip, waktu si bocah belum sampai ke hari ke 6, jadi ia tidak dibunuh, lewat dari penjelasan adiknya, sang kakak mengetahui, pembunuh adalah seorang pria muda, dan membawa gergaji, jadi hampir tidak ada peluang untuk menang, pada saat itu, si bocah memberikan petunjuk penting, pintu tidak dikunci, tapi ketahan sesuatu, setelah mendapatkan informasi itu, sang kakak terpikir suatu cara untuk kabur, hari-hari berlalu, akhirnya hari itu pun datang, hari ke 6 mereka dikurung, yang juga berarti hari mereka akan mati, dari luar terdengar suara gergaji, dan mulai mendekat, sang kakak menggunakan karet dan batu untuk memecahkan lampu, kemudian kamar mereka menjadi gelap, di saat pintu dibuka, sang kakak berteriak, menarik perhatian si pembunuh, kemudian ia melindungi adiknya yang berada di belakangnya, berteriak keras ke arah pembunuh, yang membuat si pembunuh marah, dengan marah ia berjalan ke depan mereka, lalu mengayunkan gergajinya, saat dia memotong, sang kakak dengan cepat menghindar, ternyata di belakang adalah orang palsu, kemudian sang kakak berteriak suruh adiknya lari, adiknya yang sembuh di balik pintu segera lari dan keluar, di saat pembunuh ingin mengejarnya, si bocah telah menutup pintu, pembunuh dan kakaknya terkurung di dalam, ternyata, dari awal sang kakak sudah merencanakannya, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan adiknya, setelah keluar, ia membukakan pintu kamar lainnya, dan menolong semua orang keluar, saat itu terdengar suara gergaji, dan ia tahu, pembunuh telah membunuh kakaknya, ia tidak bisa menahan emosinya, ia memegang gagang pintu, ingin melihat kakaknya untuk terakhir kalinya, tapi ditahan oleh perempuan baju kuning, bila ia membuka pintu, pengorbanan sang kakak akan sia-sia, seperti itu, kakak yang sering bertengkar dengannya, pada saat hidup dan mati, terjelas seberapa besar ia menyayangi adiknya,